Tentang Monef, Bapak-Ibu, sudah kita laksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 20 terakhir nanti ya. Isi secara online, link yang sudah kami share lewat UPA. Dan yang perlu dipahami, form Monef yang di-share itu di-setting untuk bisa di-edit. Sehingga jika ada pembaruan data, dokumen, itu bisa di-edit kembali ya. Yang sudah mengisi sampai tanggal 12 untuk hari ini ya, jam 1 batasnya tuh baru 27 orang. Dari hasil yang sudah kami coba cermati, ada memang yang sudah mengisi tapi belum lengkap ya. Ini saya akan tunjukkan termasuk yang bagaimana mengedit form Monef ketika sudah diisi ya. Jadi ada yang sudah mengisi tapi belum lengkap gitu. Ada yang tidak menuliskan nomor telepon atau HP informan ya. Artinya orang yang dikunjungi di lokasi ya. Penara hubung siapalah yang di lokasi itu yang ditemui waktu melakukan pengumpulan data. Ada yang cuma menyebut nama misalnya, HP-nya tidak ada. Padahal itu penting karena kami akan turun ke lokasi untuk memastikan tidak ada penelitian yang fiktif ya. Kemudian ada juga yang tidak melampirkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang seharusnya dilampirkan itu kosong gitu ya. Nah ini apa namanya tentu harus dilengkapi ya Bapak-Ibu. Nah mengenai Monef ini spesifik saya akan jelaskan sebentar ya. Saya share ke Ibu semua. Dalam Fomonef ini kan ada tentuan-tentuan seperti ini. Nah ini Bapak-Ibu. Di Monef ini, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini disetting untuk bisa diedit. Jadi settingan ini settingan Fom-nya. Jadi Bapak-Ibu setelah mengisi itu bisa mengedit seandainya ada yang salah, informasi yang dituliskan atau mungkin mau diedit, bagian-bagian yang lain ya. Itu bisa dilakukan, jadi tidak perlu mengisi ulang. Bagaimana caranya? Jadi ketika sudah mengisi Bapak-Ibu nanti akan muncul seperti ini. Itu Bapak-Ibu bisa klik di sini, simpan aja link-nya. Untuk menyimpan link-nya bisa langsung copy link address di sini. Atau misalnya Bapak-Ibu mau buka begini juga boleh. Kemudian simpan yang di atas ini. Ini di-block, alamat di atas ini di-block. Kemudian di-copy. Kemudian Bapak-Ibu paste. Di-paste, simpanlah di mana, dokumen, block komputer atau laptop Bapak-Ibu. Kemudian ketika nanti Bapak-Ibu mengisi, contoh ini saya tunjukkan. Seperti ini. Ini tadi sudah saya coba isi. Kemudian di sininya, pastikan kalau akunnya bukan... Jadi emailnya yang dipanggil mengisi itu apa? Jadi misalnya ini saya isi tadi pakai email puslit at araniri ya. Di sininya seandainya muncul 4 ribu, misalnya besoknya atau minggu depannya, atau berapa hari kemudian ya, ingin membuka kembali yang form tadi, tinggal copy link yang sudah disimpan tadi, kemudian di-paste di browser ya. Boleh Chrome, boleh Mozilla, Fairfax, atau yang lain ya. Internet browser yang lain, silahkan. Katalah sudah di-place, di-paste seperti ini, terus kemudian nanti muncul di sini, muncul di sini, maaf ya, muncul di sini, akun emailnya itu misalnya bukan email yang dipakai isi waktu pertama itu. Ganti dulu di sini, ganti, kemudian masuk ke email yang dipakai untuk mengisi itu. Nanti akan nampil di sini yang sudah diisi ya. Ini misalnya sudah saya coba-coba gitu ya. Ini isian, nanti Bapak-Ibu bisa menggantinya. Ini misalnya ada yang salah, Bapak-Ibu bisa ganti. Di sini misalnya filenya baru ada, silahkan ditambahkan, ya masih kosong-kosong gitu ya. Atau misalnya mau ditimpa, diganti filenya, ya tinggal ditambahkan sini. Artinya Bapak-Ibu tidak perlu mengisi ulang, ya. Mengisi ulang form monef yang sudah diisi di awal. Misalnya ngisi hari ini, Bapak-Ibu mau perbaiki dua hari kemudian, ya. Atau tiga hari kemudian, itu tidak perlu mengisi dari awal lagi nama, nip, macam-macam ya. Tetapi tinggal copy-paste, ya. Dikupas saja link yang sudah saya kasih tahu teknisnya tadi. Kemudian masuk dengan email yang dipakai ngisi di awal, ya. Maka akan muncul isian seperti ini dan tinggal di-edit. Itu cara untuk meng-editnya. Bisa dipahami. Nah, ini kondisi monef, ya. Terakhir hari ini jam 8.30, ya. Ini Pak T. Muhammad Ashari, ya. Nah, yang perlu saya sampaikan Bapak-Ibu, di sini yang saya masukkan. Ya, dan misalnya ini yang sempat terdeteksi, Pak Hatip misalnya. Mohon maaf, ini misalnya di kontak lokasi penelitian atau pengabdian misalnya. Cuma dicantumkan nama, ya. Jadi yang kita perlukan bukan hanya nama, tapi juga nomor kontaknya. Karena kita mau, apa namanya, cek ke lokasi, ya. Kenapa kami perlu pastikan itu? Karena ada peristiwa sebelumnya yang juga pernah saya singgung di rapat yang lalu atau sebelumnya dulu, ya. Bahwa ada yang penelitiannya itu indikasi, ya. Patut diduga. Patut diduga fiktif. Nah, ini untuk memastikan itu, agar dana yang kita pakai juga alal, insyaAllah Bapak-Ibu ya. Jangan sampai ada yang fiktif. Jadi, karena itu kami perlu memastikan nih, apa namanya, palit tidaknya, betul tidaknya laporan ke daerah itu. Nah, ini yang katakanlah tidak dicantumkan. Nah, ini kan kosong nih, Bapak-Ibu ya. Di sini unggah dokumen pendukung lain, ya. Di sini sebenarnya Bapak-Ibu tinggal melihat keterangan, ya. Apa yang dimasuk dengan unggah dokumen yang lain ini. Tolong dibaca, ada petunjuk di bawah sini, ya. Jadi, misalnya ada surat telah melaksanakan penelitian. Dari foto-foto saat pengumpulan data, bukti melakukan perjalanan, seperti tiket pesawat, boarding pass, tiket mobil, ya. Itu semua dijadikan satu, dimasukkan sebagai pendukung sini, Bapak-Ibu. Ini saya kasih contoh yang saya rasa juga bagus, ya. Saya apresiasi. Misalnya ini dari Pak Muhammad AR, ya. Saya jadikan contoh. Beliau melampirkan di dokumen pendukung itu ada surat tugasnya. Kemudian di sini sudah ditandatangani pihak yang dikunjungi. Kemudian ada juga foto-foto, ini malah faktur-faktur juga ditaruh di sini. Kemudian ada surat keterangan, telah melakukan penelitian. Kemudian ada foto-foto, ya. Pak Muhammad sedang di lokasi penelitian. Ini foto kegiatannya. Nah, seperti ini padahal tidak, Bapak-Ibu, yang, apa namanya, kami kehendaki, ya. Contoh yang lain, misalnya, Bu Yuni, ya. Bu Yuni Roslaili. Ini ada foto-foto yang diampirkan seperti ini. Kemudian ada surat keterangan, telah melakukan penelitian. Kemudian ada bukti kunjungan-kunjungannya, ya, ke beberapa baga yang, apa namanya, bisa dilampirkan di dokumen pendukung. Dokumen pendukung di mana? Di Munef ini, Bapak-Ibu. Yang perlu saya sampaikan lagi, ini penting, Bapak-Ibu, karena ini juga ketika diperiksa, kami bisa menjadikan ini bukti-bukti bahwa ini real. Penelitiannya itu real. Kalau ke lapangnya, ke lapangan. Tidak ada ini fiktif atau apa, ya. Karena biasanya berdasarkan pengalaman, ya, Bapak-Ibu, ya. BPK, misalnya, yang terakhir lalu yang datang agak ketat, ya, sangat. Bukan agak ketat, memang sangat ketat, ya. Malah diminta bukti-bukti semuanya, dan harus kami print, ya. Kami print, kami berikan, termasuk foto-foto yang seperti ini. Dan, ya, Alhamdulillah bisa meyakinkan bahwa ini tidak ada yang fiktif, ya. Yang agak kesulitan memang, misalnya, penelitiannya kepustakaan. Jadi, library research, kan, nggak ada turun, ya. Hanya saja karena orang BPK yang periksa ini masalahnya juga, mungkin dalam pemahaman mereka tetap harus ada. Terus adalah perjalanan biar uangnya itu habisnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang agak susah saya, apa namanya, argumentasikan, ya. Ya, kalau secara metodologi, ya, kan nggak perlu berjalanan, ya. Boleh nggak ke perusahaan, dan seterusnya, ya. Cuman, ini, ya, saya nggak tahu, ya. Pola pikirnya itu tetap harus ada pertanggungjawaban keuangan yang bisa, misalnya, perjalanan dindas. Ya, akhirnya saya panggil orang yang penelitinya itu, gitu. Untuk bisa langsung berhadapan dengan BPK, itu ada, ya, Bapak-Ibu. Jadi, langsung berhadapan, menjelaskan. Jadi, sisi keuangan. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Bapak-Ibu. Ini penting, ya. Jadi, jangan juga dikosongkan dokumennya ini. Dan ini nanti tidak rugi. Bapak-Ibu meletakkan ini, nanti akan juga ada yang dipakai untuk di-upload di Litmas. Ini nanti saya jelaskan, ya. Jadi, sekali lagi, untuk Monef, POM yang sudah diisi seperti ini, ini akan bermanfaat untuk tinggal di-upload saja di pindah tempat nanti, ya. Yang sudah di-upload. Jadi, ini untuk pengisian, apa namanya, POM Monef. Kami minta kerjasama Bapak-Ibu sekalian, ya. Mohon diingat, sampai tanggal 20, ya. Sampai tanggal 20, mohon sudah melaporkan, ya. Perkembangannya itu ke, apa namanya, ke Monef ini, gitu. Sehingga kami juga, sekali lagi, tugas puslit adalah memastikan semua tahapan ini memang dilakukan dengan baik dan benar. Bapak-Ibu bisa dipertanggungjawabkan, baik secara akademis maupun keuangan. Jadi, mohon maaf kalau kami mengingatkan, mengingatkan, meminta, itu tujuan kami baik, ya. Biar tidak terjadi. Nah, ini sekali lagi kaitannya dengan Monef, apa namanya, yang perlu kami lakukan, ya. Dan tugas Bapak-Ibu sebagai penerima bantuan adalah mengikuti ini untuk mengisi, ya. Dan kami mohon sebelum deadline ini, tanggal 20 terakhir, Bapak-Ibu sudah mengisi progres. Terima kasih telah menonton!